Hanya dalam waktu satu jam, api menghanguskan gudang tempat penyimpanan barang pecah belah. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di salah satu gudang penyimpanan barang pecah belah yang berada di Pasar Sarina, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo Jambi. Hanya dalam waktu satu jam, api menghanguskan seluruh isi gudang barang pecah belah tersebut. Petugas memadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kabupaten Tebo menurunkan enam unit mobil damkar Kabupaten Tebo. Api dapat dipadamkan setelah dua jam lebih. Api tidak sampai merambat ke rumah warga sekitar dan pertukuan lainnya. Sementara di sini kita masih dalam proses pendidikan, jadi teman-teman dari Polsek lagi berusaha melidik dan mewawancarai karena proses saat ini masih dalam proses pendidikan, jadi kita masih fokus untuk mendidikan area yang terbakar. Apa tempat yang terbakar ini? Yang terbakar satu tempat, terutama di gudang lamble, cuma satu tempat tidak menempel ke lain karena tim dari pemadam kebakaran tidak cepat langsung mendidikan sekitar area yang terbakar. Saat ini, lokasi kebakaran telah dipasangi jaris polis lain oleh Polsek Rimbu Bujang dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainews, melaporkan.